Bahkan Tuan Muda sangat segan kepada Nefang Tuan Muda mengatakan kekuatannya sangat kuat Bukan puncak martial king biasa Bagaimanapun ia bukan lawannya saat ini Tapi kata Zhong Zhan klan Zhong mendominasi seluruh laut badai Jika ini sampai tersebar keluar itu akan bahaya Namun Tuan Muda bilang Selama kau tidak mengatakannya Ia juga sama Mereka tidak melakukannya Siapa yang akan tahu Ia yakin setelah alam suci ditutup Nefang akan datang ke laut badai suatu hari nanti Pada saat itulah Ia akan membalaskan perlakuan Nefang kepadanya Kembali kepada Nefang dan lainnya Senior Lan Yun mengatakan Sejauh yang ia tahu Lima tim datang untuk mencari obat suci Mungkinkah mereka mendapatkannya Tapi kata Senior Lan Yang jangan terlalu khawatir Obat suci bukanlah obat biasa Tidak mudah dipetik oleh orang sembarangan Sedangkan kata Nefang Bagaimanapun caranya dan tidak peduli apa bayarannya Kita harus mendapatkannya setidaknya satu obat suci Nonabing pun mengatakan Ada satu area yang belum kami kunjungi Mungkin obat suci tumbuh di sana Yang ternyata adalah tanah terlarang yang dimaksud oleh Nonabing Ucap Senior Lan Yun Ketika itu Nonayuyo mendengar bahwa itu adalah tempat berbahaya Dan belum pernah diinjak oleh siapapun Hal itu dibenarkan oleh Senior Kianji Bahwa nenek moyang kita juga Memperingatkan itu benar Ada binatang suci tidak terkalahkan yang hidup di sana Kemudian Nefang melihat peta yang diberikan oleh Nonabing Ia mengatakan bahwa tanah terlarang Adalah harapan terakhir kita Ia harus pergi untuk menjelajahinya Bersamaan dengan itu Nonabing dan Nonayuyo pun serentak berkata Bahwa mereka juga ingin ikut pergi bersama Nefang Namun Senior memahami perasaan kalian Tapi melawan binatang suci adalah masalah hidup dan mati Sebaiknya mereka berhati-hati Kata Nefang yang dikatakan penguasa Kianji memang benar Masuk sendiri jauh lebih mudah untuk bertahan hidup Semakin banyak orang akan semakin sulit bertahan Saat itu Nonabing menyampaikan bahwa kita adalah suami istri Apapun yang terjadi Ia tidak bisa membiarkan Nefang pergi sendirian Ditambah lagi kata Nonayuyo Melodi dari seruling Nonayuyo Dapat mengendalikan binatang Ia yakin ini akan berguna Senior Laniyun juga bilang Yuyan adalah muridnya Bagaimanapun dia juga harus melakukan bagiannya Namun kata Nefang Nonabing dan Yuya sudah cukup Sebaiknya Martial King Laniyun memimpin semua orang Untuk melanjutkan pencarian di luar Senior Laniyang mengatakan itu benar Kita harus berpisah Akhirnya Senior Laniyun mematuhi perintah Nefang Setelah hal tersebut diperlihatkanlah Nonayuyo bersama Nefang dan Nonabing Masuk ke sebuah wilayah yang sepi Yang disana terdapat banyak binatang Seperti ular pohon tandus dan angin yang menyeramkan Mereka pun berhati-hati disana Nefang juga merasakan bahwa penindasan disini Terasa seperti formasi larangan udara di tebing jutian Dan mereka hanya bisa berjalan Namun tidak lama Nefang merasakan ada sesuatu Dan mungkin itu adalah binatang suci Nefang pun langsung mendeteksinya dengan kekuatan Ia pun menyimpulkan bahwa binatang itu tidak berani berhadapan langsung Kekuatannya pasti tidak kuat Mereka pun memutuskan untuk terus bergerak dan tetap puas pada Akan tetapi tidak lama muncullah binatang suci seperti serigara Nefang langsung menyerangnya dengan bola api Yang pada akhirnya binatang itu pun muncul dari persembunyiannya Dikatakan oleh Nefang sebagai binatang suci Tapi hanya bisa bersembunyi Akhirnya harimau itu pun langsung menyerang Nefang Ia mengatakan hanya puncak martial king Tapi reaksi Nefang sangat gesit Nefang tahu ini adalah serigala perak mata merah Binatang suci tingkat 1 Dijelaskan oleh serigala Sudah lama sekali Manusia tidak menginjakan kakinya disini Dan kalian sungguh berani Namun Nefang menegaskan kami datang kesini Untuk mencari obat suci untuk menyelamatkan seseorang Nefang memohon untuk diberi kemudahan pada mereka Mendengar itu nampaknya serigala tidak mau Karena bagaimana bisa diberikan kepada manusia begitu saja Ia pun berniat menjadikan Nefang dan lainnya sebagai makanannya Hingga akhirnya serigala itu pun menyerang Nefang dan Nonabing Akan tetapi Nonabing langsung menggunakan kekuatannya Untuk mementalkan serigala tersebut Selanjutnya Nefang juga melawan serigala itu dengan pedangnya Terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Dan Nefang pun berhasil mementalkan serigala tersebut yang membuat serigala marah Dan ia akan mencabik-cabik Nefang Namun kata Nefang takutnya serigala tidak punya kemampuan untuk melakukannya Kemudian Nonayuyao menggunakan serulingnya untuk melawan Prasrigala Terlihat serigala itu pun menggunakan jurus bayangan untuk menyerang Meski begitu Nonayuyao Nonabing bekerjasama mengalahkan serigala tersebut Dengan kekuatan mereka berdua Yang pada akhirnya membuat serigala itu terpental Kembali kepada Nefang yang melawan salah satu serigala Yang nampaknya sangat marah dan akan menyerang Nefang Nefang pun langsung mengeluarkan teknik tiga mata di pembakar sains Untuk menyerang serigala itu Hal itu membuat serigala terkejut Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kabur Nefang juga melarang dua nona untuk mengejar Dikatakan oleh Nonabing ini berkat melodi milik Nonayuyao Kalau tidak ia tidak bisa mengatasi serigala itu sendirian Ditambah lagi mereka berdua nyaris kalah saat menghadapi serigala tersebut Akan tetapi Nefang berhasil mengalahkan serigala itu sendirian Tapi kata Nefang itu hanya kebetulan Kemudian mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan Nefang merasakan bahwa kekuatan larangan udara masih berfungsi Lantas Nefang dan dua nona memanjat ke atas bebatuan untuk menemukan petunjuk Setelah sampai di atas mereka pun memutuskan beristirahat disini Namun Nonayuyao merasakan batu disini seperti besi Ia tidak tahu bahan apa ini Bahkan hanya ketukan ringan Yang membuat serulingnya langsung menjadi retak Saat itu Nefang tahu Kalau begitu ini lebih keras daripada logam tingkat suci Nefang langsung berinisiatif menggali batu disana dengan pedangnya Namun saat itu ia mengetahui bahwa ini adalah replika pedang hautian Dan pedang itu pun menjadi rusak Tapi mau bagaimanapun juga pedang ini adalah senjata suci Mungkinkah batu ini memiliki tingkat kaisar Dan mungkin tempat ini bisa menjadi tanah harta karun Kemudian Nefang langsung menyerang batu disana dengan kekuatannya Ia juga mengeluarkan kekuatan pionisnya untuk menyerang Namun sayang sekali mereka tidak bisa mengambil harta sebagus ini Bahkan sepotong kecil pun juga bisa membuat senjata kaisar Saat itu Nona Yuyao melihat sesuatu Nefang menduga tampaknya itu adalah sebuah istana Hingga akhirnya Nefang dan lainnya memutuskan untuk mengecek ke tempat tersebut Oke guys itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of the material arts Part ke 21 nya di season 2 kali ini Lepas selanjutnya akan di update seperti biasa Oke Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini Dan selalu men-support channel admin Saya sehat berikan semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya Nah loncengnya juga dipencet oke Agar kalian terketinggalan setiap video baru lainnya Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Till next time And bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton